Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara call waiting di whatsapp atau panggilan tunggu di whatsapp nah biasanya panggilan tunggu ini digunakan ketika kita sedang melakukan panggilan dengan seseorang kemudian saat sedang melakukan panggilan ada panggilan lain yang masuk teman-teman nah kita bisa menggunakan fitur call waiting ini nah untuk caranya gimana teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai tapi sebelum lanjut jangan lupa buat kalian untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah oke disini saya akan coba untuk melakukan panggilan ya teman-teman oke di whatsapp kita langsung saja cari kontak yang ingin kita telpon atau mungkin ada orang yang telpon duluan ke kita ya teman-teman tapi disini saya coba mulai dari saya yang menelpon panggilan keluar nah oke sekarang saya sedang berada dalam panggilan ya teman-teman nah jika biasanya ketika kita dalam panggilan kemudian ada panggilan lain yang masuk maka si penelpon kedua itu tidak akan bisa masuk teman-teman menelpon kita yang ada itu hanya nada panggilan sibuk nah sekarang saya coba akan telpon menggunakan nomor lain nomor yang kedua ya teman-teman nah kalau sekarang walaupun kita sedang berada dalam panggilan kalau ada panggilan masuk lagi itu akan tetap muncul di atas sini teman-teman ada pop up yang muncul nah di pop up ini ada dua opsi disini ada tolak kemudian ada akhiri dan terima kalau disini teman-teman pilih yang tolak otomatis panggilan yang kedua yang baru masuk itu akan di reject atau kita tolak teman-teman atau jika teman-teman pilih akhiri dan terima otomatis panggilan yang sedang berlangsung saat ini langsung terputus teman-teman dan langsung menjawab panggilan yang masuk nah ini tergantung teman-teman mau pilih yang tolak atau akhiri dan terima nah kali ini saya akan coba untuk pilih yang akhiri dan terima saya akhiri panggilan yang sedang berlangsung dan saya terima panggilan yang baru masuk nah terlihat ya teman-teman panggilan yang pertama tadi langsung terputus secara otomatis dan langsung tersambung ke panggilan yang kedua oke jadi seperti itu teman-teman panggilan tunggu di whatsapp walaupun kita sedang berada dalam panggilan dan orang lain tetap bisa menelpon ke nomor kita berbeda dengan sebelumnya ya teman-teman oke semuanya itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba